Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas bahasan yang spesial Karena kali ini kita akan mengulas partai gurunya pecatur legendaris Michael Tal Yaitu Alexander Koblenz Koblenz sendiri dalam kariernya sebagai pemain catur Tidak sejemerlang Michael Tal Dan belum pernah menjadi pemain kejuaraan dunia maupun juara dunia Ia dikenal masyarakat pecatur Karena berhasil mengajar Michael Tal menjadi pecatur yang fenomenal dan legendaris Yang mana waktu itu Tal sendiri awalnya juga pemain catur yang biasa-biasa saja Mari langsung kita ulas partainya Ulasannya sambil menganalisa pentingnya persiapan permainan catur Dan memahami arti setiap langkah dalam catur Sebagai mana ini dimaksudkan sebagai tutorial untuk pemula Maka ulasannya akan dibuat lebih detail Sebelum mengulas partainya Mari kita ulas sekilas tentang bagaimana persiapan sebelum bermain catur 1. Putih bermain untuk draw adalah sebuah kejahatan Inilah salah satu ungkapan yang cukup populer di kalangan Grandmaster Saat Anda pegang putih Karena melangkah lebih dulu Maka otomatis pegang inisiatif Dan seharusnya bermain untuk menang Bukan untuk draw Nah bagaimana kalau Anda pegang hitam Di awal permainan Umumnya hitam menjaga keseimbangan Atau untuk membentuk pembelaan yang solid Dan secara sembunyi-sembunyi Berusaha merebut inisiatif dari putih Dan bila putih punya langkah yang lemah Maka berusaha memanfaatkan itu Dan terus menjaga inisiatif dan keunggulan Dan bermain untuk menang Dan bila putih langkahnya selalu tepat Dan tidak berhasil mengambil alih inisiatif Maka tidak ada kata lain bagi hitam Selain menerima draw 2. Pilihlah pembukaan yang sesuai Dengan karakter Anda Bila Anda tipe pemain yang tenang dan solid Seperti Tegran Petroisyan Atau Anatoly Karpov Maka tipe pembukaan tertutup Lebih cocok bagi Anda Bila Anda pegang putih Maka langkah Pion D4 Dianggap lebih pas Namun bila Anda suka permainan yang tajam Penuh taktik dan komplikasi Yang akan merasa puas Bila lawannya keluar Keringat sebesar biji-biji jagung Seperti kaya permainan Mika Airtal Ataupun Bobby Fischer Maka tipe pembukaan terbuka Bila pegang putih Langkah awal Pion E4 Lebih cocok Paling tidak konsep ini Sangat cocok bagi pemula Seiring meningkatnya kemampuan Anda Tentu perlu banyak Menguasai berbagai pembukaan Agar permainan Anda Tidak mudah ditebak Atau dikuasai lawan Dan bila permainan sudah cukup bagus Maka bisa ditingkatkan Dengan tipe pembukaan hypermodern Yang sangat fleksibel Dan otomatis lebih sulit Ditebak arah permainan Anda Walau tipe pembukaan ini Relatif lebih sulit Untuk mempelajarinya Tiga Kenalilah permainan lawan Anda Atau pembukaan lawan Anda Di tingkat permainan serius Atau atlet jatur Hingga ke permainan Grandmaster papan atas Mereka akan berusaha Mempelajari tipe permainan Jenis pembukaan Yang dipakai calon lawannya Bahkan kalau perlu Menggunakan jasa pelatih Atau sekondan Seperti kabar yang populer terakhir Juara dunia Magnus Carlsen Menggunakan jasa Daniel Dubov Pemain catur muda Yang lagi bersinar Sebagai sekondan Mereka akan berusaha Membawa arah permainan Ke posisi Yang lawannya tidak tahu Atau sebuah pembukaan Yang tidak dikenal lawannya Sehingga mudah mengarahkan Lawan ke lubang-lubang Yang penuh dengan jebakan Itulah sebagian dari Tips persiapan permainan catur Tentu masih banyak yang lainnya Yang tentunya bisa kita bahas Pada kesempatan lain Baik Kembali ke permainan Alexander Koblenz Mengawali permainan Dengan Pion E4 Dalam permainan catur Kita harus mengerti Maksud dan arti setiap langkah Apa kelebihan langkah ini Dan apa kekurangannya Apa efek yang ditimbulkan Terhadap posisi lawan Dan juga apa efek yang Terjadi pada posisi kita Hal seperti ini Harus kita usahakan Untuk memahami betul-betul Contoh langkah awal Pion E4 Ini berarti putih Punya kekuatan Mendominasi pusat Dengan mengontrol Petak F5 Dan D5 Serta memberi Kesempatan gajah F1 untuk berkembang Dan demikian halnya Dengan menteri D1 Juga punya kesempatan Untuk berkembang Yang harus dipahami pula Dalam hal ini adalah Apa kelemahan dari langkah ini Kelemahannya adalah Pion ini gelangan kontrol Terhadap petak F3 Dan D3 Jadi petak ini menjadi Relatif lebih lemah dari sebelumnya Jadi hal-hal seperti ini Harus dipikirkan Langkah ini punya Banyak nilai yang bagus Tapi juga harus dipahami Kelemahannya Karena setiap langkah Umumnya Ada nilai bagusnya Dan ada nilai Kurangnya Pertanyaannya adalah Apakah kelemahan ini Cukup berbahaya Dan bisa dimanfaatkan Oleh lawan Itulah pola pikir Yang harus diperhatikan Dalam setiap langkah Dalam catur Kembali ke permainan Kembali ke permainan Dan disini Wladimir Zagorowski Menjawab dengan Pion E5 Sebuah jawaban Yang umum terjadi Dengan ide yang sama Dengan yang saya jelaskan Sebelumnya Yaitu Pendudukan pusat Yang penting Serta kontrol terhadap Petak F4 Dan D4 Serta memberi Kesempatan menteri Dan gajah berkembang Dari sini Mungkin timbul pertanyaan Opening atau Pembukaan catur Itu hafalan Atau pemahaman Para Green Master Sendiri Menekankan Untuk memahami Kekuatan Dan kelemahan Setiap pembukaan Artinya Seringkali Green Master Bidang bahwa Pembukaan adalah Pemahaman Maka analisa Dari pembukaan catur Bisa berjalan Berpuluh-puluh tahun Dan di berbagai Buku yang sangat tebal Karena pembukaan catur Perlu analisa Yang dalam Walau tentunya Kita sadari juga Hafalan tentunya Juga mendukung Dalam memainkan Pembukaan catur Pion F4 Tujuan dari langkah ini Adalah Mengalekan Pion hitam E Dari pusat Dan di sisi lain Menciptakan kelemahan Diagonal E1 H4 Bagi putih Bila hitam Menerima gambit Artinya Pion hitam Pukul Pion F4 Maka putih Bisa memilih langkah Kuda F3 Untuk menjaga Petak penting H4 Yang diincar Menteri hitam Atau putih Juga bisa Melangkah Gajah C4 Untuk Mengosongkan Petak F1 Bagi raja Bila menteri hitam Ke H4 Sekat Pion Pion Pukul Pion F4 Di sini Hitam Memperoleh Keunggulan Satu pion Namun Di sisi lain Dia kehilangan Kontrol terhadap Petak pusat Kuda F3 Langkah logis Pengembangan kuda Untuk Mengontrol pusat Dan juga Menjaga Petak penting H4 Di sini Pion G5 Merupakan Lanjutan Paling populer Bagi hitam Untuk Memperkuat Pion F4 Dan Memberi Kesempatan Vian Sinto Gajah Ke G7 Namun Kali ini Rupanya Hitam Memilih Kuda F6 Untuk Menekan Pion Pusat E4 Namun Di sisi lain Juga rentan Terhadap Serangan Balik Dengan Pion E5 Dan Ini Dimanfaatkan Putih Dengan Langkah Pion E5 Untuk Menekan Kuda Dan Menambah Penguasaan Ruang Dan Hitam Melanjutkan Dengan Langkah Kuda H5 Menghidup Menghindar Dari Ancaman Pion E5 Dan Juga Untuk Menjaga Pion F4 Dan Juga Beta Penting G3 Bagi Bagi Putih Langkah Pion D4 Juga Pion Pion G6 Yang Memungkinkan Untuk Vian Seto Gajah Ke G7 Pion D4 Memperkuat Pion Pusat Dan Memberikan Kesempatan Gajah C1 Berkembang Serta Menekan Pion Hitam F4 Mengingat Adanya Diagonal Lemah H4 D8 Dimana Disitu Ada Menteri Langkah Gajah Hitam Ke E7 Adalah Pilihan Yang Bagus Dan Sekedar Menjadi Catatan Memang Pada Umumnya Setelah Langkah Pion G6 Akan Diikuti Dengan Langkah Vian Seto Gajah Ke G7 Itulah Strategi Umum Dalam Catur Tapi Dalam Setiap Posisi Dan Situasi Ada Yang Namanya Ke Kecualian Dimana Kita Tidak Bisa Mengikuti Strategi Umum Karena Ada Titik Lemah Di Sana Namun Rupanya Kali Ini Hitam Melangkah Gajah G7 Yang Secara Strategi Umum Memang Benar Tapi Kalau Dianalisa Secara Posisi Maka Ini Adalah Langkah Lemah Atau Blunder Jadi Yang Perlu Diingat Adalah Dalam Permainan Catur Ada Namanya Ke Kecualian Jadi Kalau Langkah Umum Atau Langkah Teks Ada Kelemahan Maka Itu Wajib Dihindari Kita Lihat Disini Gajah Hitam Di G7 Mempersempit Ruang Gerak Kuda Hitam Di H5 Dan Rupanya Koblen Cukup Jeli Dan Cermat Melihat Posisi Ini Maka Melangkah Pion G4 Kuda Hitam Tidak Bisa Mengindar Dari Ancaman Pion Putih Karena Petak G7 Sudah Diduk-duki Gajah Hitam Maka Satu-satunya Langkah Adalah Pion Pukul Pukul F3 Pukul Pion Secara M Pasang Untuk Menghilangkan Tekanan Pion Dan Putih Melanjutkan Permainan Dengan Memanfaatkan Diagonal Lemah H4 D8 Dengan Gajah G5 Ancaman Terhadap Menteri Yang Terpojok Dan Mungkin Hitam Sudah Bisa Dibilang Kalah Karena Minimal Akan Kehilangan Satu Perwira Dan Disini Sebenarnya Kalau Sekedar Untuk Memperpanjang Permainan Gajah Ke F6 Bisa Dipertimbangkan Namun Rupanya Hitam Memilih Pion F6 Dan Setelah Pion Pukul Pion F6 Sekat Dan Juga Ancaman Terhadap Gajah G7 Dan Setelah Raja Mengindar Ke F7 Hitam Melanjutkan Serangannya Dengan Pion Pukul Gajah Di G7 Ancaman Pion Terhadap Benteng H8 Dan Promosi Serta Gajah Terhadap Menteri D8 Dan Tentu Pertahanan Hitam Sudah Remuk Redam Untuk Itulah Hitam Menyerah Dan Sekedar Informasi Bagi Yang Sudah Melihat Partai Saya Sendiri Yang Saya Upload Mungkin Akan Melihat Struktur Strategi Dan Bangunan Yang Mirip Namun Dalam Pembukaan Yang Berbeda Bagi Yang Belum Tahu Dan Ingin Melihat Silahkan Dicari Dengan Kata Kunci Swaji WN Analisa Permainan Catur Gambit Gajah Partai Sendiri Demikian Demikian Para Pecinta Catur Video Ulasan Dari Partai Alexander Koblenz Seorang Guru Dari Pecatur Mikael Dal Yang Legendaris Seperti Biasa Saya Berharap Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Pecinta Catur Semuanya Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Video Ulasan Catur Selanjutnya Sampai Jumpa Selanjutnya